Baik teman-teman semua, kali ini kita akan belajar bagaimana, kenapa ya, kenapa lebih laku atau lebih mudah tepatnya laku di Shopee daripada marketplace lain. Nah, mau tahu caranya? Seperti ini, ya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya dan saya janjikan saya akan buka. Jadi minimal ada 5 walaupun ada ya alasan-alasan lain, tapi yang pertama karena pengunjung Shopee itu sangat besar, tapi persaingannya lebih kecil. Nah, kalau teman-teman lihat, saya tunjukkan sebuah data di sini buat teman-teman, ya teman-teman silahkan lihat, Tokopedia itu nomor 1, 2, Bukalapak, Shopee yang ketiga, sekitar 67 juta, ya pengunjungnya. Jadi sangat-sangat banyak, kemudian alasan lainnya adalah, Anda mungkin membandingkan, wah Tokopedia kan lebih besar, atau Bukalapak lebih besar, iya, tapi Tokopedia itu sudah 8 tahun lebih, 9 tahun mereka, ya Bukalapak juga sudah cukup lama. Tapi kalau kita lihat Shopee sejarahnya, itu baru sekitar 3 tahun, pengunjungnya sudah segini. Artinya ini sudah hampir setengahnya ya, hampir setengahnya Tokopedia, baru 3 tahun. Ya, jadi itu sebabnya dia sangat digandrungi. Ya, oke, jadi yang pertama itu pengunjungnya sangat besar, persaingannya masih lebih kecil daripada marketplace-marketplace yang lain. Ya, kemudian yang kedua, baru 3 tahun, tapi pengunjungnya sudah sampai 60 jutaan. Itu dasyat sekali, berarti setiap hari pengunjungnya bisa sekitar 2 juta orang. Ya, kemudian yang ketiga adalah mudah sekali digunakan untuk posting produk. Ya, supaya teman-teman tahu bahwa Shopee adalah salah satu platform dari sekian banyak marketplace, yang cara postingnya sangat mudah, sangat-sangat mudah. Ya, masih berbeda dari yang lain, tapi Shopee itu sangat mudah. Nah, kalau teman-teman mau lihat bedanya apa, teman-teman gabung deh di grup mentoring Shopee. Itu saya bukakin semua ya, strategi-strateginya. Itu keren banget. Dan memang mereka sangat mudah. Nah, itu sebabnya saya kurang dari 2 minggu sudah pecah telur, dan akhirnya saya tingkatkan dan penghasilannya cukup memuaskan gitu ya. Kemudian, nomor 4 adalah menggunakan fitur chat yang sangat canggih. Jadi, di Shopee itu ada fitur chatnya. Yang lain juga akhirnya mengikuti gitu ya, marketplace-marketplace yang lain. Tapi yang pertama sekali itu adalah Shopee. Jadi, fitur chatnya sangat-sangat baik sekali. Kemudian ada auto-replay-nya juga. Nah, paling hebatnya lagi, ada fitur tawar di chatnya mereka. Itu keren banget. Sehingga konsumen bisa menawar produk kita. Ya, misalnya tuh produk kita harganya 100 ribu. Konsumen mau menawar menjadi misalnya 90 ribu. Itu boleh. Misalnya kita sudah buat dil-dilan, sudah oke-oke sama oke, menjadi misalnya 90 ribu. Maka nanti bisa mereka tawar harganya 90 ribu, dan harga yang jadi adalah 90 ribu tersebut. Jadi, enak banget menguntungkan buat konsumen, tapi kita sebagai penjual pun jadi enak, mudah gitu closingnya kepada konsumen. Sehingga terjadi percakapan itu seperti di pasar. Istilahnya bisa tawar-menawar tuh kalau di Shopee. Ya, keren ya. Kemudian yang kelima adalah mudah ikutan promo. Ya, seperti yang sudah saya alami di Shopee itu, mudah sekali ikutan promonya, ya. Dan artinya mudah sekali itu bukan cuma sekedar mudah buatnya, tapi mudah juga diterima. Ya, syaratnya itu biasanya ringan, gitu. Kemudian seperti flash sale, saya ada berapa kali, sudah banyak ya. Ikutan flash sale itu juga mudah ngikutinya. Sip, asal sesuai dengan aturan yang mereka lakukan, kita ikutin pada intinya berhasil. Itu ya, paling tidak ada lima ya, lima alasan kenapa di Shopee itu jauh lebih mudah laku, jauh lebih mudah laris daripada di marketplace yang lain. Ya, silakan oke-oke, Anda bisa jualan di marketplace manapun, tapi saran saya Shopee Anda utamakan dulu, karena memang di sana mudah sekali untuk closing. Sip, itu aja mungkin dari saya. Jangan lupa ya, teman-teman komen, like, share juga, dan ajak teman-temannya untuk ikut gabung di grup ini, supaya teman-teman juga bisa, teman-temannya juga bisa belajar banyak hal. Sip, itu aja dari saya. Sukses untuk Anda semua, dan sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Bye-bye.